Intro Halo, 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 halo Selamat datang kembali di DRIANZ DECOI 89 Apa kabar semuanya? Ramadhan Karim Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan yang suci ini Bagi seluruh umat muslim yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan di dunia Dan juga, gak kalah nih Buat teman-teman gue yang non-muslim, penghobi ikan koi juga selamat menikmati bulan Ramadhan ini Karena banyak jajanan, banyak takjil yang akan dijual, mendadak, rame di Indonesia dimana aja Jadi semua orang bisa menikmati serunya bulan Ramadhan Kembali ke soal hari ini, gue akan buat konten tentang mereview pakan ikan koi Lokal, berkualitas, dan mereka menyediakan untuk body development Membuat ikan koi lo tubuhnya menjadi gemuk dan bulky Dan juga untuk color, untuk perkembangan warna ikan koi lo agar cerah, terang, indah, kuat, gak luntur Ini dia, yang pertama ada Bulky Yang kedua ada Benny Tulisannya Bulky sama Benny Bulky Benny Bukan kok, gue rian Lanjut Kalau bulky, tentunya ini buat lu yang memang sekali lagi arahnya Atau tujuannya membuat ikan koi lo tumbuh besar dan gemuk serta punukan Karena yang hebat banget dari Bulky Mereka ini menjamin ikan koi lo punukan Berani kan mereka menjamin, buat gue cukup riskan loh Karena gak semua pakan ikan koi bisa mau menjamin Pakai pakan ini, ikan lo akan punukan Tapi Bulky enggak Mereka berani menjamin karena mereka yakin banget dengan komposisi maupun nilai gizi yang ada di dalam pellet ini Langsung gue bacain deh Bulky ini teman-teman, satu pack seperti ini Beratnya 1 kg Pilihan size-nya ada 3 dan 5 mm Kalau gak salah ya MM itu 5 mm, iya bener lah Lalu Yang paling sadis Proteinnya gila sih 52% Jadi teman-teman saran gue pribadi nih Saking gilanya dan saking hebatnya protein Si Bulky Ikan koi lo emang dijamin gemuk Gemuk banget Tapi gue mohon saran gue pribadi Seminggu sekali lebih baik lo selingin Kalau lo kasih pakan koi lo dengan pakan Bulky ini Dengan pakan wet germ Sekali seminggu aja Pakan wet germ itu Pakan yang jenisnya memang mengandung sayur-sayuran Lebih Kayak manusia lah Juga perlu sayur-sayuran sesekali waktu Karena kenapa? Karena lo kasih pakan ini terus Proteinnya tinggi terus Ikan koi lo gemuk Tapi gak sehat Ya Kan Gak lucu juga Kayak gue nih Gue gemuk Tapi tujuan gue gemuk adalah Gue harus sehat juga Walaupun kayaknya Kalau gue gemuk sehat agak gak mungkin Tapi ya Begitulah Gemuk tapi harus sehat Gimana sih caranya? Ya harus diselingin Senggak gak gaknya nih Dengan pakanan yang mengandung sayur-sayuran Jadi saran gue seperti itu Selingin dengan pakan wet germ Tapi sudah lah Kita langsung bahas komposisinya Nutrition fact nya Alias informasi nilai gizinya Kalau pakan bulky ini temen-temen Itu 52% protein Fat nya 9% Es nya 14% Fiber nya 2% Lalu kelebihannya pakan bulky ini Tentunya temen-temen harus tau dong Apa yang bulky tawarkan dari pakan ini Untuk temen-temen punya ikan koi Selain proteinnya 52% yang gila itu Dan juga lemaknya 9% Setara dengan pakan impor termahal yang ada di Indonesia Kelebihannya adalah pakan bulky ini Mengandung HFP Alias Hydrolyzed Fish Protein Bahasa Jermannya kurang lebih hidrolisat Hidrolisat protein ikan Itu apasian Itu adalah sebuah ekstrak protein ikan Yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang sangat baik Dengan kadar protein hingga 80% temen-temen Selain memiliki kadar protein yang tinggi Ekstrak protein ini juga memiliki senyawa protein yang sangat terjaga Dan gak mudah rusak Sehingga dapat diserap oleh tubuh ikan koi Dengan sangat cepat Itu yang penting sih Karena pakan yang jelek Biasanya kalau dimakan ikan koi Akan banyak keluar lagi terbuang sia-sia Dalam bentuk fesis atau kotoran Jadi Pakan bulky Selain untuk memenuhi asupan protein yang baik Bagi daya tahan tubuh ikan koi Kesayangan kita nih Ekstrak protein ini juga sangat efektif Dalam membantu mempercepat pertumbuhan otot punggung Dan pinggang Sehingga koi kita nih Tumbuh lebih cepat Dan terlihat bulky alias kekar Itu kelebihannya bulky Sekarang kita ngebahas kelebihannya Beni Ini pakan jelas tuh Pakan pertajam warna merah ikan koi Yang ini teman-teman Proteinnya 30% Fatnya 4% Lalu esnya 9% Fibernya 4% Kelebihan yang ditawarkan oleh Beni Buat teman-teman Pakan ini menggunakan Atau mengandung Astasantin Merupakan salah satu pigment alami Yang terdapat pada tumbuhan Maupun hewan Yang memiliki warna merah Atau merah muda Yang terbukti mampu menambah kecerahan warna pada ikan hias koi Terkhusus warna merah Alias Beni pada ikan koi Berbeda dengan spirulina teman-teman Yang memudarkan warna putih Ya Jadi pakan ikan koi yang mengandung spirulina Dia nerangin warna ikan koi warna merah Tapi mudarin warna putihnya Kalau pakan ini enggak Karena pakan Beni mengandung Astasantin Yang terbukti aman Dalam mempercerah warna merahnya Tapi enggak mengorbankan Atau mengurangi Kecerahan warna putih pada ikan koi kita Nah Itulah kelebihan masing-masing Dari pakan bulky Alias bulky Dan juga Beni Ingat teman-teman Yang bulky ini untuk Pengemukan ikan koi lu Body developmentnya Growth Yang ini adalah untuk color Harganya Harganya Bulky Atau bulky itu Sekitar Rp59.000 lah kurang lebih Dengan satu sec Atau satu pack sebesar Satu kilogram seperti ini Lalu Pakan Beni Yang color ini Dibanderol dengan harga Rp62.000 kurang lebih Dengan pack sebesar ini Satu kilogram juga Pilihan size pelletnya seru sih Teman-teman bisa request Dengan pembelinya Di Shopee online Itu dengan size 3 atau 5 mm Ingat harganya tuh Rp58.000 Eh Rp59.000 Rp62.000 Beli dimana nih Semuanya ada di Shopee Udah gue cek tadi Karena waktu gue beliin juga Dari Shopee Tapi kalau teman-teman Mau belinya langsung Dari produsennya langsung Mereka juga punya Toko resminya Atau lapak resminya Di Shopee Ini dia Tuh Diikuti aja Jadi setiap produk terbaru Dari Bulki Atau Beni Atau yang lainnya Teman-teman akan dapat Langsung membelinya Atau mengetahuinya Jadi teman-teman Itulah pentingnya kita Selalu ngulik-ngulik Nyari-nyari Di komunitas penghobi Ikan Koi Di Shopee E-commerce E-commerce Maupun Dari mulut ke mulut Ya Apa aja sih Pakan-pakan lokal Ikan Koi Yang terbaru Yang ada di Indonesia Tapi berkualitas Nah makanya sih Saran gue Teman-teman juga Harus langganan Majalah penghobi Ikan Koi Hatu-hatu Di Indonesia Yang namanya Kois Magazine Harus langganan Jadi teman-teman Juga bisa Dapetin info-info Mengenai Pakan terbaru Ikan Koi Baik lokal Ataupun impor Lalu Breeder-breeder Atau penjual Ikan Koi Di Indonesia Yang terpercaya Jadi gak ketipu Kalau beli ikan Koi Lalu Mau beli Peralatan-peralatan Ikan Koi juga Kadang-kadang Di majalah Kois Magazine Disediakan Nomor-nomor Telepon tokonya Jadi bisa dapet Banyak toko Gak yang itu-itu aja Selama ini Gue beli toko ini Mahal deh Beli toko yang itu Siapa tau Lebih murah Oke teman-teman Selamat mencoba Jangan lupa Always support Your local product Nah ini Bolki Sama Benny Adalah buatan Asli Indonesia Dari Jawa Indonesia Setelah mencoba Jangan lupa Testimoni teman-teman Setelah menggunakan ini Di kolom komen gue di bawah Kalau yang suka dengan konten ini Jangan lupa di subscribe Di like Dan di share Ke teman-teman Dan saudaranya Dan keluarganya Yang hobi Dengan Ikan Koi Atau lagi mau belajar Tentang cara Merawat ikan Koi Jangan pelit-pelit Bilmunya dibagi-bagiin Salam satu hobi Salam nasi gigi goi Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh